4 hari usai terdampar, 57 imigran Rohingya masih berada di penampungan sementara di rumah Panti Tuna Sosial Dina Sosial Aceh, Desa Adong, Kecambatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Sejumlah lembaga yang menangani kasus pengungsi internasional seperti UNHCR serta IOM mulai berdatangan untuk memberikan bantuan, perlindungan serta pengawasan kepada imigran Rohingya tersebut. Selain di Aceh Besar, Senin sore 185 imigran Rohingya kembali terdampar di Gampong Ujung Pie, Kecambatan Muara, 3 Kabupaten Pidi. Kondisi pengungsi memprihatinkan karena banyak wanita dan anak-anak serta beberapa di antaranya mengalami gatal-gatal, biare hingga demam. Sementara menurut perwakilan UNHCR, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait relokasi imigran. Karena pada saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berada di Jakarta. Untuk saat ini, tim UNHCR sendiri sedang berkoordinasi juga baik di level lapangan maupun di level Jakarta. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Besar, pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi Rohingya ke depannya itu akan seperti apa atau akan dipindahkan kemana. Karena wewenang dari penempatan pengungsi luar negeri tidak berada di UNHCR itu sendiri, namun berada di pemerintah. Saat ini total seluruh imigran Rohingya yang terdampar selama sepekan berjumlah 242 orang. 57 imigran Rohingya di Aceh Besar dan 185 orang di Kabupaten Pidi yang juga akan segera direlokasi sebelum awal Januari mendatang. Dalam dua hari berturut-turut ratusan imigran Rohingya terdampar di Indonesia, kondisi ini dinilai menjadi sebuah dilema antara sisi kemanusiaan dan stabilitas negara. Bagaimana seharusnya negara menyikapi hal tersebut, kita akan bahas bersama dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Guru, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah, sehat-sehat. Pemirsa AINUS juga sehat-sehat semua, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan Guru. Langsung saja Tuan Guru, kalau kita bicara soal nasib pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh, menurut Tuan Guru mana yang lebih diutamakan ini? Apakah aspek kemanusiaan kita membantu, menolong, atau stabilitas terkait dengan keamanan dan juga masyarakat yang ada di Aceh sendiri? Terima kasih Renha. Jadi yang pertama, masalah Rohingya ini kan sebenarnya masalah yang cukup lama. Sudah dari 2016, 2017. Bahkan PBB juga sudah mengeluarkan resolusi Majlis Umum pada akhir 2019 dan mengutuk keras apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang berupa, kalau menurut saya juga tepat ya, PBB menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional. ya bisa dikatakan semacam state terrorism gitu ya, yang mengarah kepada genosida dan mengakibatkan demikian banyak manusia atau luntah-luntah selain yang meninggal. Nah, karena itu menurut saya, posisi yang disampaikan oleh pemerintah berulang kali, termasuk teman-teman di BPR RI, itu menurut saya posisi yang tepat ya, bahwa pemerintah terus-menerus mendorong, dan kita juga mendorong pemerintah untuk bersuara keras ya, kepada Myanmar. Baik melalui PBB maupun melalui ASEAN ya, di mana Indonesia adalah ambil senior di ASEAN. Karena tidak bisa dibiarkan demikian lama, masalah kemanusiaan ini berlarut-larut, dan menyebabkan dalam tanda kutip ya, satu nokta hitam ya bagi ASEAN sendiri. Karena terus terang kita kan di ASEAN, Bung Rinhat, dan para pemirsa dianggap sebagai daerah atau regional yang cukup stabil, aman, nyaman, dan relatif ya, hal-hal yang terkait dengan isu-isu kemanusiaan itu sangat minimal. Isu rohinya ini kalau dibiarkan, itu akan merusak nama baik ASEAN sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ya, menerima para pengungsi rohinya, kemudian ada apa namanya, upaya-upaya dari pemerintah daerah, tentu dengan support pemerintah pusat, untuk menempatkan mereka ya, walaupun sementara, itu menurut saya adalah penerjemahan yang paling logis. Dari sila kedua Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan berat. Demikian pula penerjemahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1995, di mana kita sudah berikrar untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemanusiaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, kalau dalam bahasa sederhananya, ini adalah solidaritas kemanusiaan, yang memang wajib kita tunjukkan sebagai negara besar, kepada saudara-saudara kita, sesama umat manusia, yang sedang mengalami diskriminasi, intimidasi, bahkan kriminalitas yang luar biasa, ya atas nama kebijakan negara. Jadi menurut saya, kita tetap harus mengulurkan bantuan kepada mereka. Karena itu menurut saya, untuk kasus sampainya, atau terdamparnya para pengungsi rohinya di Aceh, dan menurut saya tidak ada pilihan lain, ya harus dibantu, dan insya Allah Indonesia sebagai negara besar, itu mampu melakukan langkah-langkah kemanusiaan, untuk para pengungsi rohinya yang ada. Dan di sisi lain, Bung Renhat menurut saya, sebenarnya tidak ada risiko instabilitas, karena ini kan pengungsi dalam jumlah yang sedikit, kemudian juga hal-hal yang mungkin terjadi, interaksi-interaksi yang kurang nyaman mungkin, dengan penduduk, dengan masyarakat, menurut saya, itu masih bisa dimediasi. Intinya adalah, kita terima mereka, kita fasilitasi, sambil tentu melalui perwakilan PBB, yang ada di Jakarta, ya kita suarakan, bahwa mereka ini adalah refugees, yang tentu juga mempunyai hak, untuk mendapatkan perlindungan hak asasi mereka. Oke, jadi di satu sisi, tetap pemerintah dan masyarakat juga, sebaiknya mengelurkan bantuan, tapi di sisi yang lain, juga Indonesia harus tetap bersuara, terkait dengan nasib, para pengungsi rohinya ini ya Tuan Guru. Nah, kalau kemudian, untuk menghindari mungkin adanya, interaksi atau gesekan sosial ya, sekarang kan didesak, agar pemerintah itu menyiapkan lokasi khusus, bagi para pengungsi rohinya ini. Tuan Guru setuju dengan kebijakan, kalau memang perlu ada lokasi khusus, untuk menampung sementara para pengungsi ini? Kita punya, pernah punya pengalaman, Bunga Renhat ya, ketika dulu menyiapkan tempat khusus, untuk para pengungsi Vietnam. Kalau tidak salah di Pulau Galang, dan beberapa pulau yang lain. Dan relatif kita berhasil, di dalam melakukan itu. Artinya, Indonesia sebagai satu negara, pernah punya pengalaman, menyiapkan tempat sementara, untuk para pengungsi, sampai kemudian nanti, UNHCR, kemudian menyiapkan settlement terakhir, sesuai dengan kesepakatan, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, saya setuju, kalau pemerintah segera, menyiapkan lokasi yang layak, dan insya Allah itu tidak, akan memberatkan Indonesia, justru menunjukkan komitmen Indonesia, kepada konstitusinya sendiri, dan juga kepada piagam, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, Tuan Guru, terakhir, kalau kita bicara soal nasib pengungsi Rohingya ini, ini kan sudah bertahun-tahun ya, tadi juga Tuan Guru sudah katakan. Menurut Tuan Guru, apa yang membuat, nasib pengungsi Rohingya ini, bertahun-tahun terkatung-katung, dan, meskipun sudah dikecam, tapi Myanmar tetap melakukan diskriminasi? Ya, memang, apa ya, ada semacam dilema, dari satu sisi Indonesia, dan kita semua tahu, bahwa yang terjadi kepada Rohingya ini, melanggar semua nilai-nilai kemanusiaan, piagam PBB, dan semua konvensi kita, sebagai umat manusia, tapi di sisi lain, memang, kita juga punya kehendak kuat, untuk menjaga hubungan, ya, antar negara, termasuk, mengamalkan, atau melaksanakan, nilai dalam piagam ASEAN, yaitu non-interference, tidak mencampuri hubungan, domestik, apa, urusan domestik, dari satu negara ASEAN, tapi menurut saya, hal-hal seperti ini, kan tidak hanya, menyangkut Myanmar, tapi juga sekarang, sudah menyangkut Indonesia, menyangkut ASEAN, bahkan menyangkut juga PBB, karena itu menurut saya, Indonesia sebagai negara besar, dengan posisi G20, dan anggota senior juga di ASEAN, itu menurut saya, harus mendorong, dan menekan, pemerintah Myanmar, untuk menghentikan, set terorisme, yang mereka lakukan, kepada Myanmar, kepada Rohingya. Oke, jadi atas selama kemanusiaan, tetap harus dibantu, di saat yang selamat, untuk kita harus mencari solusi, atas nasib Rohingya ini. Terima kasih banyak, Tuan Guru, sudah berbagi, bersama dengan kami, pada malam hari ini, selamat malam sehat selalu, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zaidul Masya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa, kita ingin informasi lain, Tim Sargabungan Evakuasi Lansia, dan juga anak-anak, yang terjebak banjir, di Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir di wilayah itu, mengakibatkan rumah terendam, dan warga mengungsi. Tim Sargabungan Evakuasi, di Makassar, dengan menggunakan perahu. Warga kelompok rentan, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia, menjadi prioritas untuk dievakuasi. Warga yang terdampak banjir, kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Sejumlah personel Tim Sargabungan Evakuasi, Satuan Primo Polda Sulawesi Selatan, juga dikerahkan ke lokasi terparah terdampak banjir, di Kelurahan Telobaru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka menyisir satu persatu rumah warga, untuk menolong warga jika ada yang terjebak banjir. Banjir di Makassar terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga pun menungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa DPR akan memanggil BRIN dan BMKG terkait heboh beda prediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek. Masyarakat debita tetap waspada, jika tidak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kemarin masyarakat dihebohkan dengan informasi di media sosial mengenai cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satu pernyataan yang menghebohkan ialah informasi dari BRIN yang menyebutkan potensi hujan ekstrim hingga badai terjadi pada 28 Desember di wilayah Jabodetabek. Namun hal ini dibantah oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang disampaikan melalui siaran pes di laman resmi BRIN pada 29 Desember 2022. Namun BRIN akan bertanggung jawab dan mengevaluasi ekosistem riset hingga inovasi untuk meningkatkan standar dan norma serta budaya ilmiah di kalangan riset secara nasional. Sebelumnya peringatan dini badan riset dan inovasi nasional menyebut potensi hujan ekstrim hingga badai yang diprediksi terjadi pada 28 Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Prediksi BRIN ini berdasarkan analisa data satelit sistem peringatan dini. Wilayah Jakarta, Banten, dan Bekasi akan menjadi sentral yang akan dilanda cuaca buruk. Namun demikian, malam hari ini, pada malam hari, kemudian besok dari pagi, badai itu akan semakin meningkat dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan. Sedikit berbeda dengan BRIN, BMKG menyatakan Jabodetabek memang terjadi hujan ekstrim pada 28 Desember 2022. Namun bukan badai dahsyat. Kepala BMKG, Dwi Korita, menyebut menyatakan Jabodetabek hanya dilanda hujan lebat dan hujan ekstrim. Prediksi ini, justru Jabodetabek sampai 28 Desember Insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman, hanya mulai 29, itu mulai diwaspadai. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, mempertanyakan beda informasi antara BRIN dan BMKG soal badai 28 Desember 2022. Dasko menyatakan, komisi terkait akan memanggil kedua lembaga untuk diklarifikasi. Masyarakat diminta tetap waspadai jika tak ada aktivitas mendesak hindari kawasan potensi bencana. Kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG itu kan sama-sama mengingatkan kepada masyarakat tentang perlunya kehatian menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai dengan 30. Namun biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data. Antisipasi cuaca ekstrim, TNI AU kerahkan dua pesawat CASA NC212 untuk melakukan modifikasi cuaca. Kedua pesawat akan mendebar garam di langit pada koordinat yang telah ditentukan. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dilakukan sejak 25 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. DPR akan memanggil dua lembaga yang paling bertanggung jawab BMKG dan juga berin soal informasi cuaca buruk hingga badai dahsyat yang akan melanda kawasan Jabodetabek hingga akhir tahun 2022. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Pak Sudewo selaku anggota Komisi 5 DPR RI Refraksi Partai Gerindra. Selamat malam Pak Sudewo, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas. Baik, Pak Sudewo langsung saja Anda melihat dari kacamata Anda bagaimana sebenarnya polemik informasi soal badai dahsyat ini antara BRIN dan juga BMKG yang berbeda informasi? Sebenarnya tidak perlu terjadi ya, terjadi perbedaan ini. BRIN dan BMKG itu sama-sama institusi pemerintah. Tapi siapa yang punya kewenangan untuk melakukan publikasi, mitigasi cuaca sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 2019. Itu adalah BMKG. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk klir adalah BMKG. Pemerintah siapapun instansi itu maupun masyarakat luas harus lebih percaya terhadap rilis yang disampaikan oleh BMKG. BRIN itu kan sifatnya riset. Jadi rekomendasi internal kepada pemerintah terkait untuk melakukan operasional. Dan hasil riset dari BRIN itu diuji dulu, dicek dulu oleh BMKG. Apakah hasil risetnya itu benar, tepat atau tidak. Kalau memang tepat, itu juga sebagai masukan terhadap BMKG. Itu yang pertama. Yang kedua, BMKG itu memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang memadai. Sementara BRIN, setahu saya, itu hanya menggunakan peralatan yang dipakai oleh LAPAN. Sebelum LAPAN di bawah BRIN. Peralatan yang dipakai LAPAN di tahun 2020-an itu perlu diuji coba dulu di verifikasi oleh BMKG. Kami di Komisi V pernah konfirmasi kepada BMKG bahwa peralatan yang dipakai oleh LAPAN itu hasil verifikasi BMKG itu masih ada beberapa yang perlu diimprove, diperbaiki, distandarkan. Dan sampai sekarang belum distandarkan oleh BRIN. Jadi hasil bacaan yang dipakai BRIN menggunakan alat LAPAN itu over. Seperti yang terjadi sekarang ini. Mana BRIN dalam hal ini disampaikan oleh Bu Irma meskipun itu personal, tapi kan menghipokan. Pacaannya adalah dasar. Sementara oleh BMKG hanya hujan disertai angin kencang. Jadi merilis peringatan dini cuaca ekstrim itu harus tepat, tidak boleh multitapsir. Jadi gitu Mas. Ya Pak Sudewo, jadi artinya mungkin peneliti BRIN ini juga agak offside. Mungkin begitu ya Pak Sudewo yang seperti banyak disampaikan juga. Tapi begini Pak, ini kan kemudian berkembang DPR akan memanggil kedua lembaga ini. Ini benar rencana tersebut dan apa yang akan dibahas nantinya? Ya kami akan panggil BMKG yang menjadi mitra kerja komisi 5 itu BMKG. Kalau BRIN menjadi mitra kerja komisi yang lain. Kami akan panggil BMKG bagaimana koordinasinya BMKG dengan BRIN. Kemudian apakah ada kerjasama penelitian BRIN dengan BMKG dan bagaimana teknis rilisnya, peringatan dininya kepada masyarakat. Kami ingin minta supaya BMKG menjelaskannya. Tetapi saya menyayangkan sekali, sebagai anggota DPR RI menyayangkan sekali, BRIN itu Bu Irma yang mengatasnamakan BRIN merilis seperti itu. Dampaknya sangat luas terhadap masyarakat. Ada rasa ketakutan, psikologisnya merasa terganggu dan kegiatan sehariannya juga terganggu. Hal macam ini tidak boleh terjadi kembali di masa-masa menata. Meskipun kepala BMKG, kepala BRIN sudah meluruskan, menglarifikasi apa yang disampaikan oleh setap BRIN yaitu Bu Irma, tapi layak itu Bu Irma mendapatkan sanksi. Oleh kepala BRIN, meskipun itu internal ranahnya kepala BRIN, tapi saya sarankan Bu Irma itu diberi sanksi tegas, diberi sanksi keras. Oke, baik Pak. Jadi Anda merekomendasikan, menyarankan begitunya peneliti BRIN ini diberikan sanksi. Kita akan tunggu Pak Sudewa bagaimana nanti proses pemanggilan Komisi V dengan BMKG seperti apa. Terima kasih banyak Pak Sudewa, anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Pemirsa Ferdi Samo dan Putri Candrawati ajukan 35 bukti meringankan ke Majelis Hakim. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.